Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya di mempo channel oke teman-teman jadi pada bagian video kali ini kita akan membahas masalah oli transmisi berapa liter dan ini olinya jenis apa dan apa-apa saja yang akan kita lakukan pergantian saat kita ganti oli transmisi pada unit Rokter Kren Kobelko RK 250 oke teman-teman jadi ini terkait dengan video saya sebelumnya tentang perbaikan masalah transmisi yang tidak bertenaga namun disini ada teman kita yang bertanya tentang oli transmisinya berapa liter atau fullnya berapa dan memakai jenis oli apa dan satu hal lagi yang harus saya tambah saat mengganti oli kita harus melakukan apa-apa saja yang akan kita ganti oke teman-teman jadi sebelum kita lanjut jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terima kasih untuk oli transmisi pada Rokter karena ini transmisinya metik kita menggunakan oli ATF ya oli ATF sama halnya dengan oli steering warnanya merah ya kalau dapat untuk teman-teman semua saya sarankan untuk mengganti oli transmisi dengan oli ATF yang lebih bagus ya pokoknya olinya bagus supaya ini bertujuan untuk menjaga dari umur pakai dari kren ini dan ini kemarin ini sudah saya isi ya isi oli namun disini saya agak sedikit kebingungan karena yang ditanyakan itu unit Kobelko RK 250 strip 3 jadi yang ditanyakan untuk Kobelko RK 250 strip 3 sementara yang saya pegang ataupun yang ada di workshop sini ya ini Kobelko RK 250 strip 2 yang mana yang ini strip 2 ini lebih duluan keluar daripada strip 3 jadi kalau untuk perbedaannya saya belum bisa ambil perbedaan karena disini tidak ada yang strip 3 jadi kita samakan ya barangkali barangkali untuk transmisinya sama modelnya tapi kalau untuk tipe itu rata-rata semua sama tipe power shift ya untuk transmisinya oke teman-teman ya kalau ini kemarin saya isi olinya oli ATF ya merek jumbo ya itu yang sedang kalau yang bagusnya lebih ada lagi cuman itu yang direkomendasi dari kantor jadi saya isi jumbo dan untuk isinya kemarin full itu sampai 28 liter ya jadi saya pesan 30 liter ya daripada kurang lebih baik kita pesannya lebih jadi kalau lebih kita masih bisa simpan di dalam kabin operator jadi seandainya ada kebocoran-kebocoran yang halus ya kita bisa nanti cek secara berkala jika di oli oil level ya itu olinya berkurang kita bisa tambah oke teman-teman jadi kita langsung saja kita lihat di RK 250 strip 2 ini oke teman-teman jadi sekarang saya sudah berada di samping crane di sebelah kanan kita akan lihat untuk cek level oli ya untuk oli transmisi jadi kalau untuk RK 250 strip 2 ini posisinya ada di sini di samping tanki solar nah ini dia untuk cek level oil oli transmisi nah disini ada indikator ya ini add dan ini full jadi fullnya disini kalau add ini dia kurang dia minta ditambah ya seperti ini jadi kalau untuk RK 250 strip 2 ini dia untuk cek oli levelnya ini dia sistem colok sama dengan cek oli mesinnya nah seperti ini nah kalau untuk RK 250 strip 3 saya belum tahu belum pernah melihatnya apakah model seperti ini atau yang sistem model kaca kaca yang bisa kita cek untuk level olinya kalau untuk crane rockter merek tadano maupun kabel kato dia pakai kaca untuk cek olinya dan satu lagi untuk ko belko panter yang 500 kapasitas 50 ton cek olinya juga pakai kaca jadi baru ini yang saya lihat ini yang pakai sistem colok yang seperti ini nah oke teman-temannya jadi untuk cek oli ini jadi kita jadi saya sarankan untuk mengisi oli transmisi ini diisi dulu secukupnya pas posisi mesin mati nanti kita kalau sudah sampai full nah sudah sampai full sudah sampai full nah kita hidupkan mesinnya kita running dan disitulah kita akan memposisikan untuk cek level oli ini jadi artinya untuk cek oli ini pada posisi saat hidup ya kalau dapat ya pas saat hidup di full karena disini berdasarkan pengalaman pengalaman saya yang sebelum-sebelumnya nah oke oke teman-temannya jadi itu dia yang saya jelaskan untuk ngecek berapa oli nya kita cek dalam kondisi saat hidup kalau oli transmisi jadi mungkin teman-teman disini bertanya kenapa harus dicek pada saat mesin hidup ya jadi jadi oli transmisi ini ya karena dia berfungsi karena dia transmisi metik ya ada torsi converter dan transmisi tipe powership dan saat posisi saat mesin hidupkan untuk oli yang ada di jadi transmisi akan dihisap oleh torsi converter jadi oli yang kita isi full ya yang tadinya mati nanti akan dihisap ke torsi converter sehingga oli yang ada di bak transmisi menjadi berkurang jadi itulah sebabnya kita akan mengisi oli di kondisi yang sudah mesin hidup ya jadi itulah sebabnya kita harus mengecek oli ini pada posisi mesin saat hidup ya karena ini sangat berpengaruh kita isi full disini pas mesin mati ya kalau kita cek pada mesin mati nanti kalau sudah dihidupkan oli nanti akan pergi ke torsi converter sementara yang dibawa transmisi tinggal sedikit dan ada satu lagi pompa untuk transmisi juga menghisap di bagian bawah yang ada di transmisi jadi untuk olinya jangan sampai tekor jadi intinya seperti itu jadi untuk ngecek ukuran oli ini pada posisi saat hidup teman-teman ya dan satu hal lagi ada yang harus kita ganti di saat kita mengganti oli ini oke teman-teman kita akan lihat di bagian bawah kolong apa yang yang apa-apa aja yang harus kita ganti ketika kita mengganti oli ini karena sudah sore ya ini saya merekamnya di sore hari ya tidak bisa saya merekamnya di waktu kerja jadi sedikit gelap ini teman-teman nah saya nah sekarang saya sudah berada di bawah kolong ya untuk Raptor Kobelko RK 250 ini nah ini bagian transmisi bagian belakang ya kalau disananya lagi bagian depan disana mesin kita bagian depan nah ini saya sudah berada di bagian depan ya oke teman-teman ya jadi disini saya akan menjelaskan lagi untuk masalah oli transmisi ya oli transmisi kita isi full pada kondisi saat mati anggap setinggi ini ya nah pas saat posisi hidup oli transmisi ini akan dihisap dan naik ke tokswi converter nah disini jangan sampai tekor ini teman-teman jangan sampai sedikit ya kalau sampai sedikit oli yang dihisap dari pompa transmisi jadi tekor berefek kepada kerusakan pada pompa transmisi kalau pompa transmisi yang sudah lemah itu sudah banyak yang menjadi kendala atau kerusakan tenaganya sudah tidak ada untuk disk freaksian disk yang ada di dalam bak transmisi cepat gosong karena untuk penekanan disknya sudah tidak kuat lalu untuk kondisi oli juga cepat panas atau overheat nah ini yang saya maksud kalau kita ganti oli transmisi kita harus mengganti dari filter-filter yang ada di bawah ini ini adalah filter oli filter oli transmisi ya jadi kalau untuk RK 250 strip 2 ini nah ini dia pakai cek level olinya sistem colok teman-temannya jadi kalau Tadano, Kato, maupun Kobelko yang Panther 500 ini ada indikator kaca yang untuk cek level olinya sini dia ada garis bawah, tengah, dan full artinya yang di bawah tersebut low dan di atas ini di tengah baru dia masih kurang sebenarnya jadi kalau pas di garis yang atas baru pas oke biar lebih jelas kita akan lihat di Kobelko Panther 500 kebetulan lagi standby disini kita akan lihat di bagian transmisi oke teman-teman jadi sekarang saya sudah berada di bagian bawah kolong untuk Kobelko Panther 500 jadi kalau Panther 500 ini berbeda dengan RK 250 strip 2 tadi yang baru saja kita lihat disini dia menggunakan indikasi untuk cek level olinya ini pakai kaca ini teman-teman ya tapi kacanya bening kita akan lihat lebih jelas ini karena di bawah kolong sedikit gelap tambah lagi ini waktu sudah sore oke kita lihat di lebih jelas nah ini dia teman-teman ya untuk cek level oli transmisi yang ada di bagian transmisi jadi untuk RK untuk Kobelko Panther 500 ini dia tidak sistem colok seperti strip 2 seperti RK 250 strip 2 yang barusan jadi disini cek oli disini ini garis yang pertama ini ini low kalau dia posisi disini ini kita harus tambah kalau disini ini juga masih kurang tambah dan fullnya disini dia garis ini ya garis kedua artinya jangan sampai dia di garis yang di bawah garis ini ini sebetulnya olinya kurang juga ini teman-teman ya karena ada kebocoran-kebocoran ini selalu naik fall up transmisi ini tidak banyak memang kebocorannya namun lama kelamaan ini oli akan berkurang jadi kita harus cek oli ini secara rutin yang minimal sekali sebulan dan disini untuk cek oli ini sama kita semua nih teman-teman ya ini kita cek oli ini saat posisi mesin hidup ya ya dia kalau mati seperti ini dia segini kalau sudah hidup ini makin berkurang karena sebagian oli transmisi ini dihisap oleh torsic converter ya naik ke torsic converter jadi kalau bagi saya ini jangan sampai L kurang jadi saya ngecek oli ini pas saat mesin hidup ini teman-teman karena gimana kalau untuk kelebihannya dia penuh jauh ke atas ya enggak masalah teman-teman enggak ada masalah yang penting jangan kurang ya nah ini juga nih filternya ini sedikit berbeda tapi kalau kita mengganti oli jadi bagusnya kita ganti filter ini semua oke teman-teman ya kita keluar lagi oke teman-teman jadi itulah penjelasan dari saya tentang masalah oli transmisi jadi kalau untuk oli transmisinya kemarin 28 liter itu masih kurang saya tambah lagi jadi kita bisa nambahnya sedikit-sedikit teman-teman jadi jangan sampai kurang banyak gitu ya teman-teman ya jadi kalau ini 28 ml ini kemarin nih teman-teman jadi saya saran saya jika mengganti oli transmisi gantilah oli ATF yang bagus ya karena untuk merawat dari alat ini kita tidak akan rugi karena kita akan memperoleh umur pakai yang lebih panjang dan satu lagi dalam pengganti oli ini kita harus ganti juga filter-filter yang ada di bagian bawah oke teman-teman jadi cukup itu aja tentang video kali ini jika berbeda dengan RK 250 strip 2 yang mana yang dipertanyakan RK 250 strip 3 saya sudah kasih perbedaan ya kalau RK 250 strip 2 ini dia untuk cek level olinya pakai colok tapi saya sudah memperlihatkan di Kobelko Panther 500 itu untuk cek level olinya pakai kaca sebenarnya untuk cek level oli kalau untuk Tadano ya merek Tadano, Kato juga sama seperti pakai kaca jadi baru yang satu ini aja yang model sistem colok oke teman-teman jadi karena ini sudah waktunya juga maghrib orang sudah ngaji-ngaji ya cukup itu aja tentang video saya kali ini dan mohon maaf jika video ini telat saya bahas ya yang dipertanyakan ini telat saya jawab saya mengucapkan mohon maaf dan bagi teman-teman yang lain jika ingin bertanya tentang masalah-masalah hidrolik keren ataupun bagian kolong-kolong silahkan ditulis di kolong komentar jika saya mengetahui atau memahami insya Allah saya akan menjawabnya oke teman-teman saya Dike Putra pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati